Halo, cofrens. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama-tama kita akan lihat rumusnya terlebih dahulu, yaitu 2 sin alpha dikalikan dengan cos beta sama dengan sin alpha plus beta ditambah dengan sin alpha min beta. Lalu kita akan lihat yang diketahui, diketahui bahwa sudut besarnya segitiga ABC adalah AB dan C. Maka kita mengetahui bahwa sudut segitiga adalah 180 derajat, maka kita mengetahui bahwa A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Kita akan pindahkan A plus B-nya ke kanan, jadi kita dapatkan C sama dengan 180 derajat min A min B. Sekarang kita lihat 4 sin A cos B cos C, yaitu persamaannya kita akan keluarkan 2 cos C-nya. Jadi 2 cos C dikalikan dengan 2 sin A dikalikan dengan cos B. Sekarang kita lihat rumus yang tadi, yaitu 2 sin alpha cos beta, berarti di sini alphanya A, betanya adalah B, maka kita dapatkan 2 cos C dikalikan dengan sin A plus B ditambah dengan sin A min B. Sekarang kita akan kalikan silang, maka kita dapatkan 2 sin A plus B dikalikan dengan cos C ditambah dengan 2 sin A min B ditambah dengan cos C. Sama seperti tadi, kita akan gunakan rumus yang pertama, yaitu 2 sin alpha cos beta, di mana alphanya berarti untuk yang di kiri, ini adalah A plus B, sedangkan betanya adalah C. Lalu untuk bagian yang kanan di sini, alphanya berarti A min B, sedangkan betanya adalah C. Sekarang kita akan masukkan, maka kita dapatkan sin A plus B plus C ditambah dengan sin A plus B min C ditambah dengan sin A min B plus C plus sin A min B min C. Sekarang kita akan masukkan C-nya menggunakan persamaan yang tadi, yaitu C sama dengan 180 derajat min A min B, maka kita dapatkan sin A plus B plus 180 derajat min A min B ditambah dengan sin A plus B min dalam kurung 180 derajat min A min B ditambah dengan sin A min B ditambah dengan 180 derajat min A min B ditambah dengan sin A min B min dalam kurung 180 derajat min A min B sekarang kita lihat yang berikutnya maka kita dapatkan sin lalu A min A batik habis B min B juga habis sisa 180 derajat maka kita dapatkan sin 180 derajat ditambah dengan sin A plus A batik 2A B plus B2B dikurangkan dengan 180 derajat lalu berikutnya batik A min A habis batik sisanya adalah 180 derajat min B min B yaitu min 2B lalu berikutnya kita dapatkan nilainya yaitu sin 2A min 180 derajat sekarang kita akan hitung tapi sebelumnya kita akan lihat dulu kita akan ubah lagi bentuk persamaannya menjadi A plus B sama dengan 180 derajat min C menjadi 2A plus 2B sama dengan 360 derajat min 2C sekarang kita lihat untuk hitungannya tadi berarti sin 180 derajat 0 lalu untuk yang 2A plus 2B min 180 derajat kita ubah bentuknya menggunakan persama yang tadi maka kita dapatkan sin 360 derajat min 2C plus sin 2B lalu disini negatif karena tadi kita 2A kita kurangkan dengan 180 derajat maka disini bentuknya berubah menjadi negatif lalu kita lihat berarti sin 180 derajat min 2C berarti sisanya sin 2C lalu ditambah dengan sin 2B dikurang dengan sin 2A lalu kita ubah bentuknya menjadi min sin 2A kita ubah saja posisinya jadi min sin 2A ditambah sin 2B ditambah dengan sin 2C jadi jika kita lihat pada pilihan gandanya jawabannya adalah yang A sampai jumpa pada soal berikutnya